Halo teman-teman, so di video kita kali ini kita masih main blokso teman-teman karena emang baru update teman-teman ya dan sesuai polling kita live stream kemarin gue akan showcase buah iblis yang paling baru ya ini legendary paling baru buah iblis legendary yaitu adalah Venom teman-teman ya untuk harganya sendiri kalau gak salah dia 3 juta deh kalau gak salah ya soalnya kemarin gue coba pas gue live streaming gue dikasih sama orang kan gue coba untuk trading sama orang itu harganya 3 juta jadi kalau trading itu kita mesti menyesuaikan gitu lah teman-teman harganya ya ini mata gue kenapa begini coba yaudah lah ya oke untuk Venom sendiri dia unik banget teman-teman kenapa karena dia mirip-mirip kayak Zoan ya dia punya fury meter dan punya transformation jadi ini tuh buah paramesia yang punya transformasi kayak dragon gitu teman-teman ya jadi ya ini ada transformasi disini dan kalau kalian mau transform ya fury meternya harus penuh sama kayak dragon sih intinya teman-teman ya oke teman-teman kita langsung aja pertama gue pengen bahas tentang pasifnya dulu teman-teman ya jadi skill ini tuh punya kayak semacam pasif gitu kita bisa bilang semacam pasif gitu teman-teman ya dimana kalau kita ngeskill pake skillnya itu tuh kita akan ngedrop kayak apa ya kayak titik-titik apa ya titik-titik racun mungkin ya jadi kayak ada genangan-genangan racun gitu setiap kali kita ngeskill teman-teman ya contoh-contoh ini gue skill pertama poison dagger dia ini mirip banget sama kayak fire bullet cuma bedanya ya ini beracun gitu teman-teman ya kita liat aja kayak gini nih teman-teman tuh kayak gitu dan kalian bisa liat kan itu dia kayak ada genangan gitu nih genangan kayak gini dan itu musuhnya setiap kali nginjek dia akan kena damage pak jadi dia musuhnya setiap kali nginjek itu akan kena damage damage-nya sih lumayan sih teman-teman kalau kalian liat damage-nya nih ya tuh 200-an not bad sih itu pun gue belum pake Santa Head nih teman-teman ya dan status gue masih 1600 kayaknya deh oh udah 1650 oke status gue udah 1650 ya tapi ya damage-nya gila sih kalian bisa liat tuh ya skill pertama tapi yang sakit bukan hitunya pak yang sakit justru yang poisonnya nih ini nih nih yang pas dia nginjek-nginjek gini ya nah tuh 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 setiap kali nginjek gitu dia kena damage per second 200-an teman-teman ya not bad sih gila sih kalian bisa liat tuh kan puter-puterin aja anjir kalian kalau nggak lompat-lompatnya di atas dia tuh lompat-lompat di atas dia aja dia kena damage terus pak tuh ya dia kena terus tuh itu GG gak sih? ini boleh misal GG sih menurut gue sih kenapa? karena dia ada damage per secondnya gitu teman-teman dia buat farming enak banget coba kita dari sini kena gak ya? poison dagger eh kena sih iya kena lumayan jauh ya poison dagger ini ya mirip kayak fire bullet sih dia jaraknya juga kayaknya sama kayak fire bullet ya gak terlalu jauh, gak terlalu deket tapi yang pasti ya lumayan sakit sih lumayan sakit yang sakit ininya nih sekali lagi yang sakit ininya nih ini genangannya nih yang bikin sakit nih oke kita lanjut dulu itu uniknya teman-teman ya kalian udah liat kan satu skill aja udah kayak menghasilkan genangan-genangan kayak gitu kita ke skill kedua yaitu adalah noxious shot kayak gini teman-teman ya noxious gue kesin deh shot boom nah kayak gitu teman-teman ya dan dia sama menghasilkan genangan tapi genangannya lebih gede teman-teman ya sama sih damage per secondnya tuh 214 teman-teman ya kalau gue sih sama ya coba kalau kalau serangan langsungnya berapa kita coba 1100 not bad sih tapi gak sakit-sakit banget ya dibandingin yang kemainnya kayaknya sakitan buddha udah jauh ya sakitan buddha gitu jauh tapi yang bikin sakit tuh damage per second ininya loh pas dia nginjek loh nah pas dia nginjek gitu ya yang bikin sakit gitu kan oke langsung aja poison dagger mati goodbye ini by the way kalau yang noxious shot kalau gak salah kalian bisa tembak ke atas deh terus abis itu dia kayak jatuh gitu teman-teman ya wait wait auto aim kah nani perasan gue nembaknya ke atas anjir kok dia kesitu sih bentar-bentar kita coba lagi tembak ke atas teman-teman ya tembaknya ke atas boom tuh ya kalian bisa liat tuh ya dia kayak kayak kalau kalian tembaknya ke atas yang gak terlalu jauh itu dia nanti dia jatuh dan dia akan menghasilkan genangan juga teman-teman contohnya kesini anjir kok dia malah ke dia sih kayak auto aim anjir iya gak sih nani gue baru tau teman-teman ini kayaknya auto aim deh anjir yang noxious shot ini coba-coba gue arahin kesini nah si auto aim anjir kalian bisa liat gak sih itu auto aim anjir wah gila gue baru tau pak sumpah gue kira dia gak auto aim loh tapi ternyata auto aim anjir imagine gue tembak kesini deh kesini nih kesini nah ke atas sini nih ke atas sini nih ya si auto aim momen gila devil fruit auto aim kurang bro kenapa coba anjir cuman emang damage-nya kecil sih damage hitnya kecil ya yang sakit tuh damage iya ini damage yang genangan-genangan ini yang bikin sakit makanya rada ribet gitu kan nah sini 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 masuk sini kita biarin aja dia kebakar di bawah tuh ya biarin aja mereka kebakar terus kita bisa lompat-lompat terus teman-teman kayak gini ya ajir enak sih buat farming ini enak sih masuk aja skill pertama gila gg gaming gue demen aja pake buah venom oke lanjut dulu ke skill selanjutnya yaitu adalah toxic hawk teman-teman ya jadi kayak begini nih ya gak perlu gue jelasin lah ya nah namanya udah fog gitu kan mirip kayak yang di project excel waktu itu kalian inget gak sih jadi dia kena damage per second gitu di sekitar kalian dan damage per secondnya kayak 500an gitu tuh segitu ya dan abis itu gak poison gak oh gak ya oh ya by the way nih buah iblis ini bisa nge poison teman-teman ya sesuai namanya venom gitu kan masa gak bisa nge poison anjir jadi kayak ada efek poison gitu kalo kalian perhatiin di badan musuhnya kalo dia ada ungu-ungu kayak gitu itu artinya dia kena poison teman-teman nih kita liat ya udah tungguin ya nah tuh tuh ada efek-efek kayak gitu tuh itu artinya dia kena poison teman-teman ya tapi kayaknya yang toxic fog ini poisonnya kayak cuman sebentar sebentar deh yang lama tuh nanti teman-teman ya pas kita udah transform ya buh itu lama banget gila oke kita coba lagi toxic fog lu lumayan sakit sih toxic fog lumayan sakit sih oh bad ini sumpah gue demen banget sama buah iblis yang damage per second kayak gini teman-teman ya entah kenapa sih gue dari dulu selalu suka gitu sama damage per second bukan damage langsung ya kalo kayak buddha gitu kan damagenya langsung kayak 2000 gitu kan kayak dragon damagenya langsung gitu kalo ini damagenya tuh per second gitu karena dia elemental gitu kan walaupun ini dia bukan elemental ya Venom ini ya dia bukan logia loh teman-teman kemarin pada ngira Venom itu logia bukan sih Venom bukan logia Venom tuh paramesia teman-teman ya jadi kayak kayak rubber gitu-gitu diamond nah itu tuh paramesia teman-teman ya dia bukan walaupun keliatannya kayak logia tapi Venom ini bukan logia nih oke lanjut dulu ke skill selanjutnya itu udah serpent rat dulu terbang dulu teman-teman terbang kayak gini doang ya tapi ada uniknya pak terbang bukan cuma sekedar terbang ya kalian bisa liat nih ya terbangnya tuh nge-damage pak dan sakit damagenya ya damagenya sakit enggak bukan yang gak sakit kalian bisa liat tuh damagenya 400 tuh tuh 400 tuh ya gila gak sih liat gak kena itu itu gue terbang doang loh terbang doang itu bener itu terbang doang damage dari terbang udah setengah darah lebih guys liat gak sih liat liat kena damage terus kan abis itu dia kena poison loh teman-teman jadi udah kena damage begitu terus dia kena poison lagi gigih gak sih gigih gaming gak sih abis itu teman-teman ya ini kalo misalkan kalian lepas itu dia tuh kayak meledak teman-teman ya kita contoh-contoh kita kesitu kita terbang abis itu kita lepas pas nyampe disitu dia tuh kayak meledak gitu teman-teman tuh meledak gitu dan damagenya 1000 kalo kalian liat barusan ya damagenya 1000 tapi sayang sih gue sih jarang pake kayak gitu karena gue pakenya ya begini biarin aja biar dia kena terus tuh kena poison terus tuh kan tuh 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 aja kena poison sakit banget pak 400 400 anjir gila padahal terbang doang loh ini ini skill yang paling OP dari dari Venom nih terbangnya anjir sumpah terbangnya ini gak damage anjir imagine gak sih liat tuh terbangnya nge damage nge poison anjir gak ada otak sumpah ini mati gak loh hmm die lagi terbangnya sih yang enak sih gue demen banget buat ngumpulin-ngumpulin mob nih ya kalian bisa kumpulin mob dengan cara terbang begini doang cuy biasanya kalian kalo ngumpulin mob kan mesti pukul terus ngedass pukul ngedass kan sekarang gak usah kalo kalian pake Venom ya tinggal terbang gini doang tuh as easy as that men tuh kena damage nih gue coba gue coba bunuh hanya dengan pake terbang doang ya bisa gak ya bunuh dengan cara terbang doang gitu bisa gak sih kayaknya bisa tuh liat 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 dia kena poison terus guys ih di kena poison dulu ih 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 awas aduh kena skill ya tapi kalo kalian kena skill lepas ya temen-temen ya sekali lagi cuman tetep aja OP anjir tuh kalian bisa kabur kayak gini aja enak banget sih ini cuma pak buah-buah Iblis Venom nih gue demen banget sih kenapa? karena dia damage per second sakit banget pak sumpah oke langsung ke skill selanjutnya itu adalah transformation skill terakhir temen-temen yang gak skill terakhir sih jadi kalo kalian pake transform dia sama kayak Buah Iblisakaido dimana skill kalian tuh kayak berubah semua gitu temen-temen kita coba ya ini ada fury meter perhatiin fury meter by the way temen-temen ya transform kita jadi Hydra Moment gila jadi Hydra dan skill pertama Poison Dagger sama cuman kayaknya lebih lama tuh kalian bisa liat tuh ya lebih lama dan liat dan itunya makin makin banyak cuy ya genangan-genangan makin banyak dan oh iya sebentar kok gue kalo jatoh oke ngedamage kah? oh gue itu setiap kali gue jatoh keluarin kayak genangan-genangan gitu ya oke oke nah ini baru nih gue baru tau nih tuh dia kita setiap kali jatoh kayak ada begitu temen-temen tuh ya anjir nih apa ngerusul banget nih orang ah mau ngerusul kamu sini kamu sini kamu oh kalo di air gak bisa pak kalo di sini bisa nih tuh lucu sih setiap kali kita jatoh ngeluarin genangan kayak gitu ya oke skill pertama coba tadi dagger tuh jadi lebih banyak temen-temen ya skill pertamanya ya genangannya ya anjir genangannya parah pak temen-temen cepet banget sih cooldownnya genangannya sumpah yaudahlah ya oke skill kedua noxious shot jadi lebih gede lagi daripada sebelumnya sama aja kayaknya ya damage-nya berubah gak ya damage-nya berubah gak coba-coba kita poison dagger aduh kita gak bisa oh bisa oh berubah pak berubah pak 240-an oh apa sama ya sama deh sama-sama sama cuman dia bedanya cuman kayak genangannya lebih banyak doang temen-temen ya oke kita coba noxious shot lagi boom iya genangannya sama sih ya yang noxious shot ini kayaknya sama aja sih iya gak sih coba kita bandingin nih segini nih ya kita coba kesini iya sama sih sama ya kayak gak ada bedanya ya mungkin damage-nya doang kalian nambah kali ya yaudahlah ya oke aduh gue pengen lanjut lagi tapi masih nunggu fury meter lagi anjir imagine gak sih ini orang mau ngapain sih mau pvp kah kamu mau pvp kah mau pvp kah kamu mati liat tuh satu kali skillnya udah segitu guys ayo ayo gitu terbang ayo mati kamu liat gak temen-temen oh by the way by the way racunnya bisa dihindarin pake ken busoku ya racunnya bisa dihindarin pake ken busoku loh tapi sayang anjir oh berarti ini ini cara paling gampang untuk ngabisin ken busoku orang guys auto aim aduh uh kena loh uh kena loh toxic fuck toxic fuck langsung mati gak sih dia mati gak sih dia mati gak sih mati gak sih dia dimana dia dimana dia anjir oh itu dia oh no oh no oke terbang moment oke terbang udah pvp aja kita nih belum gue kasih liat semua skillnya anjir toxic fuck oh mati dia anjir oh mati dia anjir mati gila gila sakit banget pak venom pak gg gaming anjir gila sakit banget anjir venom gak ngotak sih venom sakit gak sumpah anjir liat gak pvp barusan mati padahal gue lawan magma loh anjir oke kita coba kita lanjut lagi tadi skill yang belum apa sih oh toxic fuck ya nih toxic fuck nih kita coba ya toxic fuck jadi toxic fucknya nih beda temen-temen ya kalo tadi kan kayak cuman aura gitu doang sekarang kayak bener-bener ya kalian bisa liat itu gede banget guys gede sih dan itu ya kalian bisa liat tuh damage ya sakit pak sakit pak gila kalian bisa liat tuh sakit pak toxic fucknya pak gila sih aduh aduh meselin lo ya hmm meselin lo ya mati lo toxic fuck lagi boom bisa di udara lagi imagine anjir efeknya kece banget sih sumpah efeknya kece sih baru kali ini anjir block shoot efeknya kece banget sumpah gila kece sih dibandingkan dragon mendingan ini lah temen-temen ya semoga ntar dragon dibagusin gitu naganya anjir ini keren sih mana-mana musuhnya gue pengen toxic fuck lagi toxic fucknya keren banget anjir sumpah boom gila asep beracun gitu kalian bisa liat ada damagenya tuh ya 300 300 300 terus-terusan coy dan dia ada genangan juga ya dia ngebikin genangan juga jadi jadi sakit sih parah sih ini anjir dan oh ya yang terakhir belum ya tadi ya pas kita transform tapi belum sempet terbang ya oke abis ini kita coba oke ini skillnya sebenernya skillnya sama aja tapi ada bedanya gitu temen-temen ya ntar kalo ntar gue kasih liat ya pas udah transform dia terbangnya sedikit berbeda sedikit berbeda hati kau noxious shot gila enak banget pak liat racunnya ini kalian sebenernya bisa afk farming sih sumpah sebenernya kalian bisa afk farming ini kalian diam aja disini ya tuh kan di bawah sini kan di bawah sini nih kalian bisa noxious shot terus-terusan tuh kan musuhnya akan mendeketin kalian disini kan iya ini bisa bisa dipake buat afk pak anjir enak banget sumpah kalian naikinnya pake afk aja anjir kalo kalian punya venom tuh ya diginin aja terus dan ini musuhnya disini nih kita bisa poison dagger tuh ya ada genangan dan dia gak akan bisa kasih kita coba kalo kita toxic fox kenang gak ya kenang gak dia di bawah gak deh kayaknya gak kena deh langsung noxious ah gue jatuh gak jadi jangan terlalu pinggir juga ya kalo gitu ya disini disini kayaknya kalo terlalu bawah gak bisa oke 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 lanjut dulu lanjut 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 kita transform dulu abis itu kita coba untuk serpent ratenya ya karena serpent ratenya rada berbeda temen-temen kalo yang sebelum berubah dia tuh ngedamage kan nih sebelum berubah tuh dia kayak gitu ngedamage tapi setelah kita udah transform temen-temen ya kalo kita transform oh iya dan by the way tuh dia meledak ya kalo sebelum 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 berubah sebelum transform itu dia kayak terbang doang ngedamage abis itu dia kalo kita lepas dia meledak tapi kalo kita udah berubah ya berubah ya kalo kita serpent ratenya dia terbang juga tapi dia gak ngedamage kalian bisa liat tuh ya dia gak ngedamage dia tidak ngedamage kayak yang biasa tadi ya cuman kalo kalian lepas ya kalo kalian lepas nah tuh kalian bisa liat ya dia kayak nembakin nembakin apa gitu ya apa ya bisa dibilang apa ya kalian sendiri dah tuh ya auto aim lagi anjir auto aimnya banyak banget pak imagine gak sih ini skill yang noxious shotnya udah auto aim yang ini juga auto aim anjir tuh auto aim anjir bayang gak sih lumayan sakit loh udah gitu cooldown cepet banget lagi cooldownnya cepet banget yang gue suka tuh cooldown cepet banget pak ini kalian liat tuh ya gue lepas boom gila toxic fuck boom mampus lu gue pengen non boss lah pengen non penon boah nih kita lawan boah ya lawan boah moment guys kita tembak aja langsung poison langsung noxious langsung kita serpent habis lo meledak boom oke 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 enak banget buat lawan boss ini temen-temen venom nih enak banget buat lawan boss enak buat lawan pvp juga kayaknya enak gitu kan toxic oke kita pake serpent aja oh my lord oh my lord udah berapa darah ya setengah darah kah belum anjir tebal juga ya hmm kena lu tebal juga ya nih kita pake ini deh ini sakit banget sumpah terbang tuh damage yang paling OP pak sumpah pak OP banget anjir terbangnya terbangnya venom tuh OP anjir karena dia damage-nya sakit banget sumpah ah gue kena anjir imagine toxic fuck langsung aja poison dagger langsung aja terbang moment oh my lord noxious shot auto aim kalian bisa liat tuh ya auto aim moment anjir sakit banget gila anjir sakit banget gila gak bohong oh ntar dulu ntar dulu defend dulu defend dulu anjir darah gue mau mati pak imagine masih sakit anjir lawan buah hancock bangke udah kita cicil aja cicil 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 tuh enak kan pake venom enak guys bisa lawan boss tuh anjir anjir kok bisa kena sih dajul mati lu anjir gue pengen toxic fuck lagi toxic fuck moment hmm langsung aja terbang moment hmm mampus kamu kena damage hmm mati kamu buah hancock eh gak kena mampus kamu aku puter-puterin ya nih temen-temen kalo kalian pake venom tuh kalian bisa puter-puter kayak gini dan busunya kena damage terus ah sakit anjir ampun ampun bang ampun toxic terbang terbang ah mati gue imagine anjir buah hancock sakit banget cu bangke lah oke oke temen-temen ya itu dia untuk venom recommended banget sih gila venom recommended banget ini enak banget buat lawan boss enak buat ngelawan red juga kayaknya enak sih red pake ini ya karena dia ngebuat kayak ginian kan ya jadi kayak damage damage pasif gitu lah istilahnya temen-temen ya jadi orang yang NPC yang nginjek ini kalian tuh kena damage terus gitu loh oke temen-temen ya itu dia untuk devil fruit siapa devil fruit venom temen-temen ya kalo menurut gue worth it banget worth it parah sih worth it banget temen-temen ya ini kenapa gue liat imagine gue DC imagine yaudahlah ya ya pokoknya pokoknya worth it sih temen-temen ya walaupun emang mahal sih kalian cari trade-trade sama orangnya mungkin waktu itu gue trade kemarin gue tukerin door sama flame sama magma 3 buah iblis hanya untuk venom temen-temen ya tapi ya worth it sih menurut gue sih itu ya kalo kalian mau silahkan kalian beli like jika kalian suka video ini dislike kalo kalian gak suka subscribe jika kalian mau gue subscribe juga apa kita ketemu lagi temen-temen di video selanjutnya ini kenapa gue help bye-bye bye-bye ciao